Benar gak sih kalau perempuan sering banyak menangis daripada laki-laki? Hmm, berikut ini adalah 7 fakta tentang air mata Air mata adalah cairan yang diproduksi oleh tubuh manusia dan hewan tertentu sebagai respon terhadap berbagai emosi, kondisi fisik, atau rangsangan Berikut adalah 7 fakta menarik tentang air mata Berbagai jenis air mata Ada beberapa jenis air mata yang diproduksi oleh mata manusia Air mata basal misalnya mengalir terus-menerus untuk menjaga mata tetap lembab Air mata refleks diproduksi sebagai respon terhadap rangsangan fisik Seperti debu atau sinar matahari yang terlalu terang Lalu ada air mata emosional Air mata emosional ini dihasilkan saat kita mengalami emosi seperti kesedihan, kebahagiaan, atau stres Komposisi air mata Air mata mengandung campuran air, garam, enzim, dan protein Air mata basal yang terus-menerus mengandung komposisi yang berbeda dari air mata emosional yang diproduksi dalam situasi tertentu Air mata basal yang terus-menerus mengandung komposisi yang berbeda dari air mata emosional yang diproduksi dalam situasi tertentu Fungsi pelindung Air mata memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mata Air mata basal membantu melumasi mata dan menghindari iritasi dan infeksi Ketika mata terkena rangsangan fisik atau kimia Air mata refleks bertindak sebagai mekanisme pertahanan dengan membantu membersihkan mata dari benda-benda asing Fungsi emosional Air mata juga memiliki fungsi emosional yang penting Mengeluarkan air mata saat kita merasa sedih, stres, atau bahagia bisa menjadi cara alami untuk mengurangi tekanan emosional dan mengkomunikasikan perasaan kita kepada orang lain Perbedaan jenis kelamin Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih sering menangis daripada laki-laki Ini mungkin terkait dengan faktor hormon dan perbedaan dalam ekspresi emosional Manfaat fisik Menangis dapat memberikan manfaat fisik bagi tubuh Air mata emosional mengandung stres dan hormon kimia yang beberapa penelitian menunjukkan dapat membantu meredakan perasaan stres Variasi budaya Cara orang merespon dan mengekspresikan air mata dapat bervariasi secara budaya Beberapa budaya mungkin lebih menghargai ekspresi emosi terbuka Sementara yang lain mungkin lebih cenderung menahan ekspresi emosional di depan umum Air mata adalah contoh unik dari bagaimana tubuh manusia merespon rangsangan fisik dan emosional Serta bagaimana interaksi kompleks antara biologi dan psikologi mempengaruhi kita sehari-hari Terima kasih telah menonton!